Ada sebuah hadis begini, pesan dari Nabi Jangan kau sukutkan Allah dengan sesuatu Kendatipun engkau dipotong-potong Kendatipun engkau dibakar Artinya, karena memang dosa besar Dia kalau gak bertobat, dia kekal di dalam neraka Bagaimana indikasi dari orang yang syirik Yang pasti, kita bisa berkesimpulan bahwa dia syirik Ya ketika dia menghamba kepada makhluk Kalau dia menghamba kepada makhluk Maka dia berpotensi adalah orang yang memiliki sifat syirik Ketika dia menghamba kepada Allah dan itu yang seharusnya Maka dia akan terbebas Dan indikasi dari orang yang menghamba kepada Allah Dia tidak pernah ketakutan dalam hal apapun Begitu yang Allah firmankan Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Tuhan kami Kemudian dia isi komah berpegang teguh Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan Jadi kalau engkau masih ketakutan urusan dunia Padahal engkau tahu dunia milik Allah Semua dalam kendali Allah berarti engkau belum menghamba kepada Allah dengan sesungguhnya Pada saat engkau lari dari Allah Bahkan mendatangi makhluk Makhluk itu ciptaan Allah Maka engkau sudah mempunyai potensi untuk melakukan kesyirikan Karena banyak orang begitu Dia lebih takut sama pimpinan perusahaannya Dibanding sama Allah Dipanggil sama atasannya Jem berapa saja siap Jam 12 malam siap Padahal satu harian Sudah bareng sama bosnya Malam ditelepon Masih datang lagi Kenapa? Dia yang nanggung biaya saya Ustadz Dia yang gaji saya Ente lupa Jangan kata ente Bos ente Yang jamin semuanya itu adalah Allah Nah ini yang banyak terjadi Pak Kenapa sebabnya begitu? Karena kita tidak mampu untuk meyakini Apa yang begitu sudah banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran Yang menghidupkan yang matikan Allah Yang menciptakan siang dan malam Allah Yang membuat orang jadi sembuh Membuat orang jadi sengsara Membuat orang jadi kaya Allah yang membuat orang tertawa Membuat orang menjadi sedih adalah Allah Maka kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu Engkau harus hanya kepada Allah Karena begitu mas Agung Ada orang-orang yang Ustadz emang rezeki kita disempitkan oleh Allah Iya Ayatnya begitu Kalau dalam Al-Quran Dalam ayat lain Allah yang membentangkan rezeki Kepada hambanya Yang dia kehendaki Dan Allah yang membatasi kadarnya Jadi ayat ini kudu jelas Oh kalau gue pengen kaya Tanggung datang ke orang kaya Datang ke yang maha kaya Kalau pengen punya jabatan Tanggung Kalau cuma ente Namanya yang bermanis buka Kepada yang punya Atasan ente pejabat Langsung kepada dia Raja Dari semua Yang ada di semesta raya Maha sempurna Maha gagah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Terima kasih Harus Terima kasih